Irfan Hakim kalah telak sapi kurban Fuji paling mahal tahun ini bagaimana tidak selegram terkenal Fuji Utami membeli sapi dengan harga fantastis tahu ini. Sebagaimana yang kita ketahui tahun lalu sapi kurban Irfan Hakim jadi pemegang sapi termahal pada tahun lalu. Selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji melanjutkan laporan dirinya terhadap mantan manajernya, Batara dalam dugaan kasus penggelapan dana. Pada Kamis 13.06, dia dan kuasa hukumnya, Sandi Arifin kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Barat. Fuji datang untuk memberikan keterangan dan bukti tambahan terkait laporan kasus penggelapan dana. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa dirinya enggan menjalani mediasi dengan pelaku. Sebab, mantan kekasih Tarik Halilintar itu sudah terlanjur kecewa dengan mantan manajernya yang diduga menggelapkan dana hingga miliaran rupiah. Aku sudah menunggu iktikat baik dia selama setahun, sudah coba hubungi tetapi tidak direspons. Kalau bertemu, dia pura-pura tidak kenal, kata Fuji. Perempuan berusia 21 tahun itu sudah menunggu iktikat baik pelaku selama setahun lebih. Akan tetapi, Fuji menyebut mantan manajernya itu tidak kunjung mengembalikan uang miliknya. Jadi, kalau mau mediasi, kemana saja dia selama ini? Ucapnya. Diketahui, Fuji melaporkan mantan manajernya atas kasus penggelapan dana pada September 2023 lalu. Dia diduga mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat ulah pelaku. Adapun honor hingga pemasukan anak Haji Faisal itu sengaja digelapkan oleh mantan manajer. Sebelum lapor polisi, Fuji sudah mencoba menghubungi pelaku agar mengembalikan hak-hak miliknya. Selebgram Fuji Utami masih diliputi rasa sakit hati atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara. Hal ini membuatnya tegas menolak tawaran mediasi yang diajukan Batara. Sakit hati banget. Aku sudah nggak peduli, aku butuh keadilan saja. Ungkap Fuji kepada media di Polres Metro Jakarta Barat. Kamis, 13 Juni 2024. Fuji mengaku telah lama menanti itikat baik dari Batara, bahkan sejak sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun, itikat baik tersebut tak kunjung datang. Fuji mengaku telah lama menanti itikat baik dari Batara, bahkan sejak sebelum melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Namun, itikat baik tersebut tak kunjung datang. Kekecewaan Fuji semakin bertambah ketika Batara baru meminta mediasi setelah dirinya resmi dilaporkan. Terkait nominal kerugian yang dialami, Fuji menyebut nilainya mencapai miliaran rupiah. Sampai, miliaran. Besar buat aku, ujarnya. Sebelumnya, Batara telah menjalani pemeriksaan terkait laporan Fuji. Fuji pun kembali dipanggil untuk melengkapi berkas dan keterangan tambahan. Kasus ini menjadi pengingat bagi para selebriti dan figur publik untuk selalu berhati-hati dalam memilih orang yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka. Selain itu, Fuji Utami ogah bermediasi dengan mantan manajernya, Batara, yang diduga melakukan penggelapan dana. Menurut Fuji Utami, Sebelumnya dia menunggu itikat baik dari Batara namun tak juga membuahkan hasil. Kan sebelum aku lapor aku sudah nunggu itikat baiknya selama hampir.